Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton! Kisah Nabi Yaakub Alaih Salam, berjalan di malam hari. Nabi Yaakub Alaih Salam merupakan putra dari Nabi Isaac Alaih Salam dan cucu dari Nabi Ibrahim Alaih Salam. Beliau juga memiliki paman seorang Nabi, yaitu Nabi Ismail Alaih Salam. Kelak, Nabi Yaakub juga akan memiliki anak yang akan diangkat menjadi Nabi. Sungguh mulia sekali. Nabi Yaakub lahir saat ibundanya telah berusia lanjut. Hal ini merupakan mukzizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yaakub memiliki kakak kembar bernama Is. Mereka berdua mendapatkan pendidikan agama yang sama. Nabi Yaakub selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk mengamalkan kebaikan dan beriman serta beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya, Is tidak mau mengamalkan semua ajaran ayahnya. Dia lebih suka berburu dan menjadi orang yang bebas. Berbeda dengan Is, Nabi Yaakub mewarisi sifat terpuji ayahnya. Dia tumbuh menjadi anak yang baik hati, lemah lembut dan rajin. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan semua yang dipelajarinya. Karena itulah, Nabi Ishak mengajarkan semua ilmu yang dimilikinya kepada Nabi Yaakub dan membuat keduanya memiliki ikatan yang sangat dekat. Kedekatan Nabi Yaakub dengan sang ayah membuat Is merasa iri. Dia menuduh ayah dan ibunya pilih kasih dan lebih menyayangi adiknya itu. Mereka berdua menjadi sering bertengkar ketika menginjak usia dewasa. Namun, dalam semua kesempatan, Nabi Yaakub selalu mengalah kepada kakaknya itu. Dia tidak pernah mau membalas dan selalu bersabar. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Nabi Ishak telah lanjut usia. Penglihatan dan pendengarannya mulai menurun. Beliau pun tidak bisa bergerak dengan bebas. Sebagai anak tertua, Is telah yang bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan ayahnya. Aku akan pergi berburu. Jangan mencuri kesempatan untuk mendekati ayah. Kata Is memberikan peringatan. Sampai siang hari, Is belum juga pulang. Padahal, sudah waktunya mengantarkan makanan untuk sang ayah. Apakah aku harus menunggu, Is? Ataukah aku minta Yaakub saja yang mengerjakannya? Akhirnya, sang ibu meminta Nabi Yaakub untuk mengerjakan tugas itu. Nabi Yaakub mengantarkan makanan untuk Nabi Ishak dan melayaninya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak memanjatkan doa kepada Allah SWT. Semoga engkau menurunkan Nabi-Nabi dan Raja. Subhanallah, itulah doa Nabi Ishak kepada Nabi Yaakub. Ketika Is mengetahui hal ini, dia pun marah besar. Seharusnya doa itu untukku. Tapi ibu telah sengaja mengatur agar Yaakub yang mendapatkannya. Is mengancam akan membunuh Yaakub setelah ayah mereka meninggal. Ancaman ini membuat Nabi Yaakub gelisah. Dia pun menghadap kepada ayah dan ibunya untuk meminta sebuah nasihat. Akhirnya, Nabi Ishak meminta putranya itu hijrah ke Fadam Aram di Irak. Tinggal di rumah pamannya, Laban bin Batwil yang merupakan saudara dari sang ibu. Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa dariku. Semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah, serta kehidupan yang tenang dan tentram. Selesai berpamitan dengan kedua orang tuanya, Nabi Yaakub pun mulai berkemas. Setelah itu, Nabi Yaakub pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Dalam perjalanan menuju Irak, Nabi Yaakub harus melewati gurun yang sangat luas. Saat siang hari, matahari begitu terik hingga terasa membakar kulit. Untuk bisa bertahan selama perjalanan panjang ini, Nabi Yaakub pun memutuskan untuk beristirahat di siang hari dan berjalan di malam hari. Karena kebiasaannya inilah, Nabi Yaakub mendapat julukan Israel yang berarti berjalan di malam hari. Akhirnya, setelah perjalanan yang begitu melelahkan, Nabi Yaakub pun tiba di Fadam Aram, sebuah tempat yang indah dan damai. Sepanjang mata memandang, terlihat padang subur dan ternak yang berkeliaran bebas. Nabi Yaakub pun bergegas mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana, sekaligus menyampaikan pesan dari sang ayah bahwa tujuan dia datang adalah untuk belajar ilmu agama. Sang paman menerima keponakannya itu dengan senang hati dan mendidiknya seperti anak sendiri. Selama tinggal di sana, Nabi Yaakub belajar satu hal penting, yaitu sifat murah hati dan dermawan. Sang paman selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan. Nabi Yaakub pun berusaha keras untuk bisa menjadi seperti pamannya. Nabi Yaakub belajar dan bekerja dengan baik. Dia membantu pamannya mengurus ternak-ternak dan sukses membesarkan usaha tersebut. Berapapun riski yang didapatkan, Nabi Yaakub selalu menyisihkannya untuk orang yang tidak mampu. Semakin lama, Nabi Yaakub semakin dikenal oleh banyak orang. Semua kagum pada sifatnya yang ramah baik hati serta dermawan. Hal ini membuat sang paman merasa bangga. Suatu ketika, sang paman berniat untuk menjodohkan salah satu putrinya dengan Nabi Yaakub. Sang paman memiliki dua orang putri bernama Laya dan Rahil. Keduanya memiliki sifat dan ahlak yang terpuji. Nabi Yaakub memutuskan untuk menikah dengan Rahil karena memiliki paras yang lebih cantik. Namun, hukum adat yang ada tidak memperbolehkan seorang adik menikah duluan dari sang kakak. Jika Nabi Yaakub bersikeras untuk menikah dengan sang adik, maka Nabi Yaakub harus menikah dengan sang kakak lebih dulu. Nabi Yaakub pun menikah dengan Laya dan tujuh tahun kemudian dia menikah dengan Rahil. Waktu itu, menikahi kakak beradik belum dilarang oleh Allah SWT. Nabi Yaakub menyayangi dan memperlakukan kedua istrinya dengan adil, membuat rumah tangga mereka tentram dan rukun. Hal ini membuat Laya dan Rahil begitu bahagia dan berniat untuk membalas kebaikan suaminya. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menikahkan dua orang budak yang mereka miliki dengan Nabi Yaakub. Balhah dan Zulfah adalah wanita yang cantik serta baik hati, kata Laya dan Rahil. Akhirnya, setelah mendapatkan persetujuan dari semua keluarga, Nabi Yaakub pun menikah dengan Balhah dan Zulfah. Dari keempat istrinya ini, Nabi Yaakub dikaruniai 12 orang anak. Istri pertama, Laya, dikaruniai 6 orang anak. Istri kedua, Rahil, dikaruniai 2 orang anak. Istri ketiga, Zulfah, dikaruniai 2 orang anak. Dan istri keempat, Balhah, dikaruniai 2 orang anak. Pada suatu malam, Nabi Yaakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Dan dia mendengar sebuah suara yang berkata, Kelak, ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya. Apa yang disampaikan oleh suara ini sama dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Isaac, ayahnya. Begitu terbangun dari tidur, Nabi Yaakub pun segera berdoa agar semua harapan itu dapat terkabulkan. Nabi Yaakub diangkat menjadi Nabi Utusan Allah dan berdakwah di Kan'an. Beliau adalah sosok yang istimewa. Sifatnya yang adil dan bijaksana berhasil membuatnya menjadi pemimpin yang dihormati. Allah benar-benar menjadikan anak keturunan Nabi Yaakub menjadi raja dan penguasa bumi. Dari 12 orang anak, ada satu anak yang Kelak akan dianggap menjadi Nabi Allah. Dia adalah Nabi Yusuf alaih salam. Dan dari 12 anak inilah, Kelak akan lahir beberapa Nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaih salam, Nabi Harun alaih salam, Nabi Ilyas alaih salam, Nabi Ilyasa alaih salam, Nabi Daud alaih salam, Nabi Sulaiman alaih salam, Nabi Zakaria alaih salam, Nabi Yahya alaih salam, Nabi Isa alaih salam, dan Nabi Yunus alaih salam. Subhanallah. Nabi Yaakub diberikan umur panjang hingga 148 tahun. Di akhir hidupnya, Nabi Yaakub tinggal bersama Nabi Yusuf di Mesir. Nabi! Kabi punya banyak sekali aktivitas. Mendengarkan kisah 25 Nabi dan para sahabat lewat interaktif book, membaca kisah inspirasi muslim lainnya lewat picture book, dan juga belajar sambil bermain. Marble Asma'ul Husna. Yuk kita belajar mengenal Asma'ul Husna. 99 nama Allah beserta dengan artinya. Pilih menu belajar yang tersedia. Arwahman, Arwahim, Al-Malik, Al-Qudus, Belajar mode tabel. Al-Qudir, Al-Muqatadir, Al-Muqatim. Kamu juga bisa bermain untuk menguji kemampuan. Hebat! Tebak arti. Al-Fogur. Pintar! Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.